Intro Oke boys, here we go Halo kaum mereban, balik lagi di celengan film Pernahkah kamu jatuh cinta pada seorang yang beda bibit, bebet, dan bobot denganmu? Apakah kamu akan memperjuangkannya atau malah menyerah? Hmm, oke baiklah, hari ini aku akan mereview sebuah film komedi romantis yang berjudul All You Need Is Love Oke, mari kita simak ceritanya Diceritakan seorang gadis cantik dan kaya bernama Nonaye Fen-Fen Yang berniat untuk liburan ke sebuah pulau bernama Penghu Selain berlibur, ia sebenarnya sedang kabur dari keluarganya yang ingin menjodohkannya Dengan berbekal iklan di internet, ia pun memesan sebuah tiket dan penginapan yang mewah Sesampainya di bandara, datanglah seorang pria pemilik villa tersebut yang akan menjemputnya Ia bernama Wu Shishan Jauh dari ekspetasi, yang datang bukan seperti tour guide profesional Melainkan pria berdandan santui dan kaos sport dan topi koboynya Fen-Fen menjadi tak yakin jika Wu Shishan adalah tour guide-nya Ia memilih pergi meninggalkan bandara dan mencari hotel lain Namun Wu Shishan mengejarnya dan berlutut agar pelanggannya itu tak pergi Adegan berlutut ini justru malah seperti sedang melamar Alhasil orang-orang di sekitar bandara pun bertepuk tangan sambil berteriak Terima, terima, terima Fen-Fen yang tak enak dilihat banyak orang pun mengiakan untuk ikut ke hotel yang ia pesan pada Wu Shishan Jauh dari kata mewah, seperti yang internet katakan Ia dijemput dengan mobil pickup tanpa AC Jadi anginnya ia dari pantai, sepoi-sepoi gitu Dan karena tak ada radio di mobilnya Wu Shishan pun bernyanyi sebagai pengiring perjalanan menuju hotel Ternyata untuk menuju hotel, mereka harus naik kapal dulu Ia pun berpikir akan naik kapal yang besar dan mewah Lagi-lagi ia dibuat kecewa karena ternyata kapalnya sangat kecil Persis untuk nelayan Itu mah bukan kapal, tapi perahu Fen-Fen pun sampai mabuk laut Nasib apesnya tak sampai di situ Bukan hotel mewah yang ia dapatkan Melainkan sebuah rumah kayu tua yang rapuh Ia pun yakin telah ditipu iklan palsu dari internet Namun karena hari sudah menjelang sore Ia terpaksa menginap di rumah reyot itu Dia disambut oleh anak asuh Wu Shih yang bernama An Dan juga papanya Saat Fen-Fen diantar ke kamarnya Nasib buruk masih terus menimpanya Dimulai dari kunci kamar yang rusak Membuat ia harus geret-geret lemari agar bisa menutupnya Hingga kamar mandi yang berisi kepiting Fen-Fen masih berusaha agar bisa mandi Ia pun segera mencari kamar mandi umum Dengan merambat-rambat di atap Dan melompat masuk ke kamar mandi itu Tak disangka Ternyata ada Wu Shih yang sedang pup di sana Gagallah rencana mandinya malam itu Esok paginya Fen-Fen yang dasarnya orang kaya Tak betah tinggal di situ Ia segera mengemasi barang-barangnya Berupa tiga koper mewah berisi baju-baju mahal Pasport Serta kaset lagu kenangan dari ibunya Ia pun segera angkat kaki dari rumah itu Dan minta diantar Wu Shih ke hotel yang lebih genah Maksudnya mewah Saat sedang berjalanan naik kapal Nasib buruk masih menimpanya Kapalnya macet di tengah laut Saat Fen-Fen berusaha membantu Ia malah terjungkel dan nyebur ke laut Beserta semua barang-barang mewahnya Tiga koper mahal Pasport HP Bahkan kaset peninggalan ibunya pun Ikut hanyut di tengah lautan Masih untung Wu Shih mau menyelamatkannya Yang tercebur dan memberi nafas buatan Saat tersadar Ia menyalahkan Wu Shih Yang membawa kesialan beruntun Ya namanya wanita Laki-laki mah selalu salah di matanya Karena keapesan itu Ia melaporkan ke polisi Namun ternyata Polisi itu tak cukup membantu Karena semua identitas Beserta paspornya hilang Fen-Fen yang sudah mulai demam pun Mau gak mau ia kembali terjebak Di penginapan lapuk milik Wu Shih Lalu scene berganti Di pulau Penghu Di sana ada Chen Dadong Anak Pak Lura Sekaligus sahabat Wu Shih Yang berencana menggadekan tanah pesisir laut Beserta rumahnya Pada perusahaan besar Yang ternyata adalah penipu Apesnya lagi Adik kandung Wu Shih Bernama Fu Ikut-ikutan menggadekan rumahnya Kita kembali ke Fen-Fen Yang akhirnya jatuh sakit Dan dirawat oleh Wu Shih Namun ia masih saja congkak Menerima semua kebaikan Wu Shih Bahkan ketika diberi bubur Ia menolak Karena takut diracuni Ya sudah Wu Shih makan supnya sendiri Kalau gitu Malam harinya Akhirnya Wu Shih mengetahui Jika Fu adiknya Telah menggadekan rumah dan tanah Jelas saja ia geram Namun karena ia sayang pada adiknya Ia akan menanggung semuanya Dan menyembunyikan itu dari ayahnya Pagi hari yang indah Fen-Fen bangun dengan badan yang lebih segar Ia melihat Wu Shih sedang menyediakan satu setel baju milik almarhum ibunya Untuk bisa ia pakai Dan Fen-Fen terlihat cantik dengan baju itu Ia pun mulai menyadari jika Wu Shih adalah pria yang baik Sekalipun agak gengsi Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya Karena sudah berbaikan Fen-Fen minta diajak pergi ke teluk Penghu Namun menurut Wu Shih tak ada teluk di sana Fen-Fen pun tetap ngotot ingin menemukan teluk itu Dan akan membayar berapapun yang Wu Shih minta Hari itu Wu Shih memasak bakmi laut untuk Fen-Fen Ya karena lidah Fen-Fen adalah lidah orang kaya Ia pun tak doyan masakan itu Ya sudah Berhubung Fen-Fen tak mau Wu Shih pun menghabiskan semua masakan tanpa sisa Fen-Fen pun memilih pergi keluar Melihat sejuknya pantai di pagi hari Namun di samping rumah Ia melihat ayah Wu Shih yang sedang berdansa sendirian Sambil memegang foto almarhum istrinya Mereka pun ngobrol sebentar Fen-Fen ternyata sangat ramah pada ayahnya Ia juga cerita jika pekerjaannya adalah seorang penulis Selang beberapa saat Datanglah tukang pos menghampiri ayah Wu Shih Ternyata surat itu berisi pemberitahuan gade tanah dan rumah Ayah langsung mengamuk dan memukuli Fu Wu Shih pun segera datang dan melerainya Ayah tak bisa menahan amarahnya Ia pun mengatai semua anak-anaknya tak berguna Fu yang tak terima Ikut mengatakan jika ayahnya juga tak berguna Saat ibu sakit dan meninggal Ayah tak ada di sampingnya Ayahnya pun menangis mengingat kejadian itu Padahal kejadian sebenarnya Saat itu ayah bekerja keras Agar bisa membayar biaya pengobatan ibu Semua pertengkaran itu didengar oleh Fen-Fen Ia pun mencoba mendekati Wu Shih yang sedang mabuk di pinggir pantai Fen-Fen pun mulai ingin membantu pekerjaan Wu Shih sehari-hari Benar saja Esoknya Fen-Fen diajak pergi ke pasar Membersihkan tempat wisata akwarium raksasa Memberikan makan kambing-kambing dan menjual ikan laut ke pasar Fen-Fen sangat bahagia Ia tak pernah merasa hidupnya semenyenangkan ini Setiap hari dapat menikmati indahnya pantai Dengan pasir putih dan suara ombak yang menenangkan Mimin yang nonton aja serasa ikutan diajak piknik sama film ini Wu Shih lalu mengajak Fen-Fen berenang Pulau itu sangat sepi Jadi serasa pantai milik sendiri Setelah asyik berenang Mereka mengunjungi bukit yang dapat melihat teluk berbentuk dua hati yang terkunci Konon katanya Jika kita melimpar batu dan masuk ke teluk hati itu Cinta sejatimu akan segera muncul Saat dalam perjalanan pulang Mereka melewati sekumpulan orang yang sedang syuting di acara televisi Biro Jodoh Jadi sutradara mendatangkan empat gadis cantik Yang akan dicomblangkan dengan empat pemuda tampan di pulau itu Sayangnya di pulau itu tak ada satupun pria tampan yang memenuhi kriteria Coba lihat saja pria-pria ini Namun saat sutradara melihat Wu Shih dengan perawatan maskulinnya Ia pun langsung meminta Wu Shih ikut di acara Biro Jodoh tersebut Ya karena Wu Shih membutuhkan uang Ia pun menerima tawaran itu Acara syuting Biro Jodoh pun dimulai Ada empat pasangan yang akan ditandingkan kecocokannya Disitu Wu Shih dipasangkan dengan cewek yang cantik, seksi, dan kaya raya Usai syuting, Fen-Fen sudah menunggunya di rumah Ia pun memasakkan bakmi cukur klasik ala sangsi Ternyata Fen-Fen ini jago masak juga Dan masakannya sangat enak Apalagi jika ditambah cukak peninggalan sangsi Membuat makin sempurnalah masakan itu Ternyata dibalik masakan yang enak Ada kisah dibaliknya Jadi dulu saat Fen-Fen sekolah di luar negeri Ia sangat rindu masakan ibunya Makanya ia belajar memasak sendiri Di balik angkuhnya sikap Fen-Fen ternyata dia sangat keibuan Terbukti saat ia memeluk anak Asuh Husi dan menyisiri rambutnya Terlihat seperti istri idaman Wow Hari pun berganti Fen-Fen pergi ke teluk dua hati Iseng-Iseng ia mencoba melempar batu ke teluk itu Namun tak disangka batu itu mengenai kepala seseorang yang sedang mandi Fen-Fen pun ketakutan dan langsung bersembunyi Ternyata pria yang sedang mandi itu adalah Husi Husi seperti tak asing dengan batu yang mengenai kepalanya Hmm sepertinya batu yang pernah ia siapkan untuk dilempar oleh Fen-Fen Ia pun memutuskan membawa pulang batu itu Saat Fen-Fen pulang ke rumah Terlihat anak Asuh Husi sedang murung Ternyata ia sedih karena Husi terlalu sibuk Dan lupa menandatangani PR sekolahnya Fen-Fen pun menyusul Husi ke tempat syuting Sesampainya di lokasi syuting Ia melihat para cewek-cewek cantik itu Sedang capar minta diolesi handbody di tubuhnya Hmm ya gimana lagi Disitukan Husi yang paling tampan dibanding tiga pria lainnya Saat tahu Fen-Fen menyusulnya Ia agak canggung karena kepergok sedang mengolesi handbody pada wanita lain Husi pun menyuruhnya segera pulang setelah memberi tanda tangan pada PR anak Asuhnya Adegan syuting game pasangan pun berlangsung Dan kelompok Husi lah yang selalu menang Fen-Fen pun jadi kepo dengan aktivitas yang Husi lakukan Namun karena Husi takut membuatnya jemburu Lagi-lagi ia meminta Fen-Fen untuk pulang Sore harinya Husi pulang dengan kaki tergilir Namun ternyata ia menang dan mendapat hadiah HP HP itu langsung diberikan pada Fen-Fen agar bisa menghubungi keluarganya Malam pun datang Husi sibuk di gudang sambil mengukir batu yang mengenai kepalanya Fen-Fen iseng menghampiri dan memfotonya Esok paginya adalah final untuk Lomba Biru Jodoh Husi berharap bisa menang karena membutuhkan uangnya Di game terakhir ini disiapkan balon di atas mereka yang akan meledak Jika mereka tak segera memutuskan siapa wanita yang mereka pilih Husi yang bingung pun tak memilih siapapun Hingga akhirnya balon meledak dan menumpahkan air di atas kepalanya Fen-Fen penasaran dan menginterogasi Kenapa tak ada satu wanita pun yang ia pilih Husi memilih kabur dan tak mau menjawabnya Besta pantai pun dimulai Acaranya sangat syahdu Beneran deh bikin mimin ikut piknik di dalamnya Mereka menyanyi, menari, bakar-bakar ikan, dan makan bersama Fen-Fen ini kayaknya jealous Dia pun menyuruh mereka berhenti berisik Salah satu cewek disitu protes dan menantangnya Mereka pun malah adu minum bir Ternyata semua orang kao Hanya Fen-Fen sajalah yang kuat minum berbotol-botol bir Fen-Fen yang mabuk memilih duduk di pinggir pantai sendirian Sedangkan Husi yang tersadar dari mabuknya Segera menyusul untuk memberikan jaket Nah disinilah Fen-Fen curhat jika orang tuanya telah lama meninggal Ia pun diasuh oleh paman dan bibinya Namun mereka sangat mengatur hidupnya Termasuk menjodohkan dengan pria yang tak dicintai Husi gantian curhat Jika nasibnya berbanding terbalik dengan Fen-Fen Ia adalah tulang punggung keluarga Bahkan hanya dia yang diandalkan masyarakat di pulau Beban yang ditanggungnya sangatlah berat Dalam kesedihan, Fen-Fen pun menangis di pelukan Husi hingga pagi Diam-diam, Husi mencari kotak milik Fen-Fen yang tenggelam di laut Namun saat menyelam, ia kelelahan dan tak kuat berenang Untungnya tim Sar segera membawanya ke rumah sakit Fen-Fen panik dan segera menyusulnya Namun saat tahu jika kotak peninggalan ibunya telah ditemukan Ia tak kuasa menahan tangisnya Karena rasa terima kasihnya, ia pun ingin mencium Husi Saat sudah hampir berciuman Eh, sahabatnya datang dan menggagalkan adegan itu Aduh Kesehatan Husi membaik dan bisa pulang dari rumah sakit Mereka berdua lalu ngobrol di tepi pantai Fen-Fen cerita jika isi kotak itu sangatlah berharga baginya Karena berisik aset peninggalan ibunya Malam pun datang Dan hari itu adalah ulang tahun pernikahan orang tuanya Namun sayangnya listrik mati Sehingga mereka menyalakan lilin di tiap sudut rumah dan memasak bersama Rumah kayu itu kini terlihat sangat romantis dengan cahaya remang-remang Jadi tiap enif, ayahnya selalu pulang dari pulau sebrang Dan akan kencan sambil berdansa bersama almarhum ibunya Malam itu mereka makan bersama Ditemani cahaya lilin yang sangat romantis Saat usai makan, ayah Husi mengajak Fen-Fen berdansa Katanya ia senang jika Fen-Fen bersedia jadi menantunya Wah, sepertinya ayah mulai memberikan restu pada kedekatan mereka Dan jadilah Fen-Fen pun berdansa dengan Husi Ditemani musik romantis dan lilin remang-remang Setelah hari itu, keadaan perlahan mulai membaik Termasuk adik Husi yang sempat kabur dari rumah mau diajak pulang Dan berdamai dengan ayahnya Polisi juga sudah menemukan paspor baru Fen-Fen Namun itu bukan kabar baik bagi Fen-Fen Karena bibi dan pamannya menyusul ke pulau itu Dan masih saja memaksa untuk dijodohkan agar perusahaannya selamat Hati Fen-Fen sangat dilema Ia sadar jika tak punya pilihan lain selain kembali ke kota dan menyelamatkan perusahaan Sebagai bentuk perpisahan Ia ingin dibuatkan bakmi oleh Husi Fen-Fen tak kuasa menahan kesedianya saat makan bakmi itu Ia sebenarnya tak rela meninggalkan pulau Penghu Dengan segala kenyamanannya Husi diajak bertemu oleh paman dan bibi Fen-Fen Disitu ia baru menyadari jika Fen-Fen sangat beda bibit-bebet maupun bobot dengannya Fen-Fen adalah pewaris perusahaan yang sangat kaya Ditambah ia sempat kenalan dengan tunangan Fen-Fen yang sempurna Paman dan bibi menginginkan Husi menjauhi Fen-Fen dengan imbalan uang tak terhingga Husi yang merasa sangat direndahkan pun menolak tawaran itu Malam itu, Husi marah dengan Fen-Fen karena menilai semua kebahagiaan hanya soal uang, uang, dan uang saja Dengan penuh kesedihan, Fen-Fen memutuskan kembali ke kota Husi begitu sedih melihat Fen-Fen dijemput oleh tunangannya dan mereka akan segera menikah Ditambah sahabatnya memberi kabar jika rumah dan tanahnya akan disita oleh bank karena tak bisa membayar tagihan Dan sahabatnya malah menerima uang pemberian keluarga Fen-Fen yang berarti harga dirinya telah diinjak-injak Husi masih berusaha memperjuangkan cintanya Ia berusaha mengejar Fen-Fen di bandara Sayangnya ia terlambat Akhirnya ia hanya bisa titip memberikan kotak kenang-kenangan lewat pramugari Saat dibuka, ternyata isi kotak itu adalah batu yang pernah Fen-Fen lempar di teluk cinta Yang kini dibelah dua dan diukir janji mereka Hari demi hari pun berlalu Husi berusaha menjalani kehidupan normalnya tanpa kehadiran Fen-Fen Ia juga harus meninggalkan rumahnya yang disita bank Dan hanya tinggal di pinggir laut Agar bisa bertahan hidup, kini ia berjualan bakmi Sedangkan Fen-Fen, ia baru saja meluncurkan buku berjudul Teluk Penghuku Dan diambil dari kisah nyata Berita penerbitan buku itu pun sampai di telinga penduduk pulau Penghu Mereka pun mendukung Husi untuk menjemput cintanya Dan film pun tamat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax